Intro Dunia sepak bola pernah digemparkan dengan kisah tentang kehadiran pemain pria berhijab di timnas putri Iran Iran sendiri merupakan negara Islam Oleh karena itu, banyak penduduk wanitanya yang menggunakan hijab Pesepak bola putri di sana juga bermain dengan menggunakan penutup kepala Namun sayang, hal tersebut pernah dimanfaatkan oleh para pemain timnas wanita di sana untuk menciptakan kontroversi di jagad sepak bola Pada tahun 2015 lalu, timnas putri Iran menuai kecaman setelah mereka kedapatan menyusupkan 8 pemain laki-laki ke dalam skuadnya Pernyataan kontroversial itu bahkan diutarakan langsung oleh salah satu staff di Liga Iran yaitu Motabi Sharifi Meski begitu, ia enggan membeberkan nama masing-masing pemain yang terlibat pemalsuan jenis kelamin tersebut 8 pemain yang pernah bermain bagi timnas sepak bola perempuan Iran belum merampungkan operasi perubahan jenis kelamin 8 pemain putra tersebut kabarnya memang tengah menunggu operasi pergantian kelamin Operasi transgender merupakan hal legal di Iran sejak tahun 1979 setelah disahkan oleh tokoh revolusi bernama Ayatollah Rahullah Khomeini Kebijakan tersebut sebenarnya bertentangan dengan aturan negara Islam yang mengharamkan homoseksual dan transgender Para pemain tersebut juga nampak tak berbeda dengan pemain putri lain karena mereka menggunakan hijab saat bertanding Rumor mengenai tuduhan pemalsuan jenis kelamin di timnas perempuan Iran memang sempat gejar tersiar pada tahun 2014 lalu Akan tetapi, ketika itu pihak Federasi Sepak Bola Iran memberikan bukti bahwa tidak ada pemain yang terlibat skandal tersebut Semenjak adanya kejadian itu, para pesepak bola wanita Iran akan diharuskan menjalani pemeriksaan jenis kelamin Para petugas medis akan melakukan pemeriksaan ini secara acak pada beberapa sesi latihan Setiap pemain yang tidak lulus dalam pemeriksaan tersebut dan tidak bisa membuktikan dirinya wanita akan dilarang untuk mengikuti kompetisi Para pemain yang tak bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar telah menjadi wanita akan dilarang mengikuti kompetisi Sepak Bola Wanita Namun, mereka akan diizinkan kembali terlibat dalam kompetisi itu setelah mereka selesai menjalani operasi ganti kelamin Jika orang-orang ini bisa mengatasi masalah mereka melalui operasi dan lulus dalam pemeriksaan medis Mereka bisa berpartisipasi dalam Sepak Bola Wanita Sepak Bola sendiri adalah olahraga yang sangat populer di Iran, baik di kalangan pria maupun wanita Meski begitu, para wanita di negara tersebut sempat tidak diizinkan menyaksikan pertandingan Sepak Bola lelaki Namun, pada tahun 2019 lalu, aturan tersebut dicabut Wanita di negara tersebut pada akhirnya bisa menonton langsung pertandingan Sepak Bola dari dalam stadion Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!